Hai inilah yang dinamakan loksiasem yang lebih dikenal pohon serut konon kata warga di pohon serut ini banyak makhluk takasat mata diantaranya simpan ular yang konon sering menampakkan diri dan menjelma menjadi sosok wanita Ayubawan ternyata dibalik semua itu siluman ularlah yang menaungi di pohon serut sehingga di daerah pohon serut menyimpan yang diluar nalar seperti benda gong perahu kencana dan untuk pesugian togel seperti apakah penelusuran di pohon serut tonton sampai habis biar tidak gagal paham selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat-sahabat NB Naga Bumi dimanapun anda berada mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan yang sedang terbaring dan yang sedang terbaring sakit kita doakan bersama mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan seperti sedia kalah kembali dan pada kesempatan hari ini pula tim NB Naga Bumi ini menghadiri terbaring 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 dan di selamat menikmati dan di daerah serutan di daerah serutan di daerah serutan di daerah serutan ini atau di blok si asem untuk apa datang? dia datang kesini, ternyata dia datang kesini, permisa untuk apa? disini tersimpan benda-benda dan diculuki di tempat serutan ini adalah dunia percupangan atau persugian permisa ya atau persugian-persugian, permisa yang ada disini, permisa penunggunya apa saja? yuk kita ikutin oh yang kami yang kami apa yang kami tahu ya di tempat serutan ini ya itu ada siluman ular ya siluman ular badannya itu ular, tapi kepalanya itu manusia, permisa dia memakai mahkota ya itu sangat panjang sekali ya ularnya dari sini hingga ke timur sana, permisa dan juga disini ya disini di daerah sini di daerah sini, permisa ya oh di negeri siluman ini di negeri siluman sini ada sosok gambaran gambaran yaitu yang kami lihat ini ada perahu kencana, permisa ya yang dihuni oleh makhluk-makhluk siluman-siluman yang ada diserutan sini dan juga dan juga kata warga pohon serut ini permisa ini gak pernah mati permisa ya gak pernah mati kalau ini daunnya sudah mengering ya daunnya sudah mengering ya dia akan tumbuh lagi permisa karena apa disini banyak dihuni-huni oleh makhluk-makhluk astral atau siluman-siluman ya dan juga kalau kita ingin kesini ya untuk mengambil harta atau pesugian ya disini ada ada pintunya permisa pintunya apa pintunya disini adalah ada titik ya ada titik gambaran gong ya gong kecil gong kecil bentuknya seperti gong bunder bulat ya dan juga ada sanggahnya gini ya ada sanggahnya di tengah-tengahnya itu ada bulatan gong kecil permisa dia yang akan menghantar kita ke alamnya ini permisa dan juga disini terkenal angker dan terkenal ganas di daerah surutan sini ya seperti apakah keganasan-keganasan yang ada di surutan sini atau membongkar pesugian-pesugian yang ada di surutan sini kita nantikan video-videonya hanya di NB Naga Bumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat NB Naga Bumi dimanapun Anda berada kali ini tim NB Naga Bumi dan kru NB Naga Bumi konon katanya di daerah surutan sini atau yang lebih dikenal di blok siasem yang dulu-dulunya permisa di blok siasem atau di serutan ini pohon serut ini permisa disini banyak disambangi sambangi oleh manusia-manusia di zaman-zaman dulu permisa konon kata warga di sekitaran sini di sekitaran pohon apa ini pohon apa itu pohon serut dihuni banyak siluman-siluman permisa sehingga juga banyak dari warga ke warga ataupun tukang apa itu tukang kebun ya kebun disini atau yang biasa mencari rumput dia menunturkan kepada tim NB Naga Bumi permisa ternyata tidak lain di daerah sini juga di daerah surutan sini itu tempat untuk pesugihan permisa tempat untuk pesugihan dan juga ada juga yang datang kesini untuk minta-minta nomor atau togel pemirsa siapakah penunggu-penunggu yang ada di surutan sini mari kita ikut kesini permisa dulu tempatnya enggak seperti ini permisa itu disini sangat luas sehingga untuk datang kesini itu tidak mengganggu sekarang ini sangat mengganggu sekali itu rumput-rumputnya itu sangat panjang permisa dan juga ternyata yang kami lihat yang kami lihat di sekitaran sini juga ada segerombolan ada segerombolan segerombolan makhluk-makhluk astral permisa dan juga di sebelah selatan sana di selatan sana permisa disitu ada segerombolan makhluk astral atau yang disebut oleh tadi siang dari masyarakat atau mumpun dari tukang pencari rumput tukang pencari rumput itu menuturkan kepada NBNG Bumi permisa kepada saya sendiri disini ada kotak atau pemukiman pemukimannya itu adalah sebuah apa itu namanya oh makhluk itu ya apa namanya siluman permisa siluman dan juga di sebelah sana juga selatan juga disitu ada penghuni-penghuni apa itu namanya kapal ya kapal gencana atau perahu gencana permisa di sebelah sana permisa ya dulu di perahu gencana tersebut dia memakan korban permisa ya memakan korban satu permisa ya memakan korban satu siapa yang melihat yang melihat di hari Jumat ya hari Jumat disini dia akan melihat sebuah kapal besar atau kapal gencana atau yang dimaksud dari kencana wungu permisa ya dan juga disini permisa nah di pohon ini sendiri di pohon di pohon seluuh sendiri permisa ini gak pernah mati ya permisa gak pernah mati bahkan daunnya itu dulunya ini daunnya kering ya sehingga ranting-rantingnya pun ikut kering tapi tidak mati permisa ya ternyata disini ya nah disini permisa disini ada sebuah tempat-tempat tempat-tempat untuk bersemedi ya tempat-tempat untuk bersemedi disini ya konon katanya di daerah tan sini ya ini untuk dunia pesugian permisa ya dunia pesugian maupun untuk mencari togel dari dari siang ya yang menceritakan kepada kami ada yang datang kesini mencari togel ya tau-taunya apa permisa dia melihat sosok ular ya ular besar badannya itu ular tapi kepalanya itu manusia perempuan permisa ya rambutnya itu sangat panjang rambutnya sangat panjang sekali ya terurai terus dia memakai makota permisa ya dia memakai makota dan disini juga disurutan sini ada sebuah gong gong kecil ya gong kecil yang ada sanggahan gini ya ada sanggahannya ya dia untuk apa konon kata warga ya yang pernah melihat disini itu untuk masuk ke dunia alam-alam siluman permisa ya karena disini tempat ada untuk pesugian permisa ya seperti apakah makhluk-makhluk yang ada di sekitaran disini kita nantikan bersama tim NB Naga Bumi ya permisa dimanapun anda berada mungkin anda sudah menantikan bagaimana keseruannya pengungkapan-pengungkapan diserut ini atau di apa di blok siasem siasem permisa ya konon disini ada blok-blok pesugian ya di daerah apa namanya ini pohon serutan kita langsung mengungkap misteri atau mengungkap mitos-mitos yang ada di blok siasem sini permisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati